Halo Sobat Safety, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat terus ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya penggunaan speedboot yang dapat terjadi di kegiatan transportasi air. Yuk kita ketahui apa saja potensi penyebab bahaya penggunaan speedboot yang dapat terjadi. Yang pertama, kondisi lingkungan dan cuaca. Yang kedua, kondisi speedboot. Ketiga, ketiadaan alat pelampung. Dan keempat, pengemudi yang belum kompeten dan tidak berlisensi. Penyebab-penyebab tersebut harus kita waspadai agar tidak terjadi kecelakaan. Maka dari itu, mari kita memahami setiap bahaya yang mungkin terjadi setiap saat dengan mengetahui cara pencegahannya. Mari kita simak informasinya. Berikut adalah cara-cara pengendalian terhadap bahaya penggunaan speedboot. Memiliki lisensi sebagai pengemudi speedboot. Melengkapi dengan alat pelindung diri atau APD sesuai standar. Personel yang boleh menggunakan speedboot. Hanya personel yang tertera di manifest speedboot. Sosialisasi pedoman mengoperasikan speedboot yang aman. Memiliki izin operasional Melakukan pemeriksaan secara berkala dan juga sebelum operasi Update kondisi cuaca Dan menetapkan mekanisme pengendalian K3 terkait penggunaan speedboot. Nah, gimana Sobat Safety? Sekarang kita sudah tahu penyebab dan cara pengendalian dari bahaya penggunaan speedboot. Yuk kita terapkan penggunaan speedboot yang aman di kegiatan transportasi air Dengan mengikuti prosedur kerja yang ada. Salam safety!